Dalam lawatannya ke Tajikistan, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri Tajikistan, Kusraf Nofiri. Dari pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam 11 bidang. Hubungan Indonesia dengan Tajikistan saat ini sudah terjalin hampir seperempat abad. Namun sayangnya, kerjasama kedua negara ini belum terjalin secara optimal. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sangat menyambut baik kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Tajikistan ini. Hal ini menjadi kesempatan Indonesia untuk membuka kedutaan resmi di Dusanbe. Sehingga suatu hari kita bisa punya direct flight dari Dusanbe ke Jakarta. Jumlah orang yang berdatangan juga banyak karena banyak daerah wisata yang bagus untuk kita eksplorasi di sini. Dan mereka juga bisa datang ke Indonesia apabila perekonomian mereka maju. Saya juga melalui perjalanan diplomatik ini menyampaikan laporan dan pesan bahwa ini kekuasaan potensial bagi Indonesia. Hal senada dikatakan Deputi Minister of Foreign Affairs Tajikistan, Kusraf Nofiri, yang sangat antusias menyambut kerjasama dengan Indonesia. Kusraf berjanji akan memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan, akses bebas visa, pariwisata, dan energi. Dari Dusanbe, Tajikistan, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.